Ibu Bapak Saudara Saudari Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus Dari rumah studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta Kami sajikan untuk Anda Renungan hari Minggu Pasca yang ke-7 Marilah membuka hati dan batin kita Untuk mendengarkan sabda Tuhan Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam perjamuan malam terakhir Yesus menengada ke langit dan berdoa Bapak telah tiba saatnya Pemuliakanlah anakmu Supaya anakmu Mempermuliakan engkau Sama seperti engkau telah memberi kepadanya Kuasa atas segala yang hidup Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal Kepada semua yang telah engkau berikan Kepadanya Inilah hidup yang kekal itu Yaitu Bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Ala yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah engkau utus Aku telah mempermuliakan engkau di bumi Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Yang engkau berikan kepadaku Untuk kulakukan Oleh sebab itu Ya Bapak Permuliakanlah aku padamu sendiri Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu Sebelum dunia ada Aku telah menyatakan namamu Kepada semua orang Yang engkau berikan kepadaku Dari dunia Mereka itu milikmu Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku Dan mereka telah menuruti firmanmu Sekarang Mereka tahu Bahwa semua yang engkau berikan kepadaku Itu berasal dari padamu Sebab segala firman Yang engkau sampaikan kepadaku Telah ku sampaikan kepada mereka Dan mereka telah menerimanya Mereka tahu benar-benar Bahwa aku datang dari padamu Dan mereka percaya Bahwa engkau yang telah mengutus aku Aku berdoa Aku berdoa untuk mereka Bukan untuk dunia aku berdoa Tetapi untuk mereka Yang telah engkau berikan kepadaku Sebab mereka adalah milikmu Dan segala milikmu adalah milikku Dan milikku adalah milikmu Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia Tetapi mereka masih ada di dalam dunia Dan aku datang kepadamu Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Ibu bapak saudara saudari Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus Selamat berhari minggu Untuk kita semua Berkah dalam Ada seorang ayah Yang sangat baik kepada anaknya Dalam segala permintaan Dan kebutuhan hidup anaknya Bahkan ia mengorbankan Segala sesuatu Untuk anaknya Ia kemudian mengatakan Kepada anaknya Nak Bapak akan mencintai Dan menjaga engkau Seumur hidup bapak Kemudian Sang anak menjawab Apa buktinya Ayah itu diam Sedih Dan berlalu Meninggalkan anaknya Sambil berbicara Dalam hati Mengapa Ia masih meminta bukti Ibu bapak Ibu bapak saudara saudari Umat beriman yang terkasih Dalam Kristus Sang Penebus Bacaan-bacaan Yang baru saja kita dengar Mau menekankan kepada kita Tentang arti kehidupan kekal Dalam bacaan pertama Digambarkan Pengalaman para murid Yang berkumpul Dan tekun berdoa Setelah mereka menyaksikan langsung Yesus terangkat ke surga Ini mau menunjukkan Hal pertama yang dilakukan Para murid Setelah raga Yesus yang bangkit Meninggalkan mereka Yakni Berdoa Hal ini dipertegas lagi Oleh penginjil Yohanes Dalam peristiwa Perjamuan malam terakhir Yesus berdoa Bapak Telah tiba saatnya Permuliakanlah anakmu Supaya anakmu Mempermuliakan engkau Ungkapan Yesus ini Secara langsung Ingin menunjukkan Kesatuan yang akan murid-muridnya Dapat jika mereka memuliakan Allah Dalam nama Yesus Dengan meneladani Dan mewartakan semua tindakan Dan perkataan yang mereka alami secara langsung Selama berada Berada di dekat Yesus Ibu bapak saudara saudari Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus Kita harus selalu menyadari Kehadiran Tuhan Dalam hidup dan hati kita Berdoa kepada Tuhan Merupakan cara yang sangat baik Dan intens Untuk berjumpa Terbuka Dan berbicara secara langsung Dengan Tuhan Tentang hidup kita Campur tangan Allah Sangat besar Dalam kehidupan kita Janganlah seperti Anak kecil di atas Yang meminta Tanda kepada Bapaknya Jangan menuntut bukti dari Tuhan Melainkan Buktikanlah Bahwa kita Sudah membuka hati kita Percaya akan penyelamatan Dan merasakan Kasih karunia kekal Yang Allah berikan Dalam diri kita Walaupun Kita sering dihadapkan Dengan permasalahan hidup Yang membuat kita Menjauh Bahkan Melupakan Tuhan Terlebih lagi Berkaitan dengan Sikap-sikap Intoleransi Yang terus-menerus Kita jumpai Di sekeliling kita Kita Terkadang merasa takut Gelisah Bahkan Bersembunyi Dalam mengungkapkan Iman kita Kita hanya memilih Diam Dan membiarkan Semuanya Berjalan Di atas Penderitaan Sesama kita Mereka ditindas Ditekan Tidak diakui Bahkan Ditolak Akan Akan tetapi Saudara-saudariku Janganlah Kita takut Akan hal itu Karena roh Allah Ada pada kita Kemuliaan Yang telah Allah curahkan Kepada kita Memampukan kita Untuk berani Menghadapi Semua tantangan Dan cobaan Serta Situasi sulit Manapun Jika kita Menyerahkan Semuanya Pada Tuhan Dan bertindak Seturut Tindakan Yesus Kristus Sampenebus kita Oleh karena itu Saudara-saudariku Yang terkasih Jagalah Kesatuan Intens Yang sudah Allah bangun Di dalam diri kita Dengan Tak henti-hentinya Datang Kepadanya Dalam Doa Mintalah Kekuatan Untuk Melewati Semua Cobaan Hidup kita Bukan Bukti Terkabulnya Semua Keinginan Pribadi Kita Sapalah Tuhan Dalam Doa Dengan Hatimu Bukan Dengan Pikiran Yang Penuh Dengan Tanda Tanya Semoga Tuhan Menolong Kita Amin Marilah Kita Berdoa Ala Penyelamat Kami Kabulkanlah Doa-doa Kami Semoga Berkat Misteri Sabdamu Kami Sungguh Percaya Bahwa Kemuliaan Yang Diperoleh Kristus Sang Kepala Akan Dinikmati Juga Oleh Tubuhnya Yakni Seluruh Gereja Dengan Pengantaran Kristus Tuhan Kami Yang Hidup Dan Berkuasa Sepanjang Segala Masa Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Kirok selamat menikmati